Lihat jam otomatik jadi auto kebo nih sama jam Halo everyone, welcome back on Mastwatch YouTube channel Kali ini gue bakal jawab-jawabin pertanyaan ya Yang udah banyak ditanyain di komen di YouTube nih buat kalian Kalau yang sebelumnya gue ditemenin sama produser kita Mr. Hans Tapi kayaknya dia lagi berhalangan So today gue ditemenin sama tim kreatif kita namanya Mr. Fikri Atau Bro Fikri or Mas Fikri or ya whatever kalian mau Apapun lah, bisa kalian panggil apapun Oke disini gue bantuin buat jawabin pertanyaan nih Yang subscriber atau semua followers all sosmed kita Ingin tanya-tanya ke Mas Dio, gue sampein sekarang Oke langsung aja Oke boleh langsung aja Oke yang pertama Ada G-Shock series GM 5600SG Udah ada belum gak? Belum Sabar ya Yang diposting di IG-nya kita itu masih news Jadi tujuannya biasanya kalau di IG yang kita posting tuh Belum tentu semuanya langsung ready Tapi masih news Tujuannya satu kalian biar tau dulu info-info Dari jam tangan merk apapun ya Terutama yang populer biasanya Itu supaya kalian tau infonya dulu Paling gak ada sedikit heads up Jadi kalau seandainya Rilis Nanti kita juga akan posting lagi infonya Jadi kalian udah ada persiapan dulu Kayak gitu Tapi belum Jadi kita Tapi kita usahain secepatnya sih Bakal bisa Masuk di stok kita ya Kayak gitu Oke Jadi kalian tunggu aja ya Rilisnya gitu Oke yang selanjutnya nih Dari Cukup best selling juga Merk Fossil Nah Fossil Hybrid itu apa ya? Hmm Fossil Hybrid Nah kalian tau kan Biasanya Fossil tuh Kebanyakan movementnya Kalau gak automatic Ya quartz Kebanyakan sih quartz ya Atau baterai Nah hybrid itu sebetulnya Tetap quartz ya Kalau yang hybrid Cuman bedanya Dia bisa dikoneksi bluetooth Seperti itu Jadi gunanya apa sih Kalau buat koneksi bluetooth Satu Emang buat setting jam tangannya Kedua Dia punya fitur Bisa saving number Jadi misalkan nanti Angka 1 Kalian bisa nge-save Yang di angka 1 itu Nomornya siapa Pokoknya kontak-kontak yang urgent Atau yang terdekat siapa Jadi nanti ini Kalau misalkan HP kalian tuh Terkoneksi sama itu jam Kalau ada telepon dari yang Misalkan nih Bokap lu taruh Atau saudara lu taruh di Nomor 1 Nanti Dia akan getar Terus jarumnya itu akan Ngarah ke angka 1 Nah Tapi kalian juga harus ingat Itu yang di save disitu Itu siapa aja Nomornya dari 1 2 3 Nah selain itu Dia bisa jadi Trigger Ya mungkin Kalau dulu orang bilangnya Tongsis ya Sekarang mungkin bukan Tongsis Sebedanya Jadi kalau kalian aktifin Kamera Itu bisa terkoneksi Kalian bisa Triggernya dari Jam fosil itu juga Jadi Itu namanya Hybrid Karena dia Punya fitur itu sih Bisa terkoneksi Sama bluetooth Tapi belum Fully Smartwatchnya Fiturnya udah mendekati Tapi belum Fully smartwatch Jadinya masih hybrid Itu namanya Untuk secara Tampilan Fosil hybrid pun Juga Gak Terlalu sportwatch Banget Jadi Enggak sih Lebih ke casual Elegan Sama Dress Harusnya ya Enggak Kalau dibilang Fully dressed Enggak Cuman emang Tampilannya itu Dari Dari warna Desain Sama bentuk itu Lebih Ngarah ke Casual watch Gitu Warnanya juga Elegan sih Yang pasti Oke Yang selanjutnya Ada yang ditanyain Cukup Rare item King Seiko King Seiko Kapan Rilis King Seiko Nah Kalau infonya Ini King Seiko Termasuk Ratio Movement Kalau tidak salah Di kalibur 6 L35 Mungkin yang dulu Sudah punya King Seiko Yang lama Mungkin Pengen Nungguin Yang baru Secara tertulis Di tanggal Sebetulnya Rilis Awal Tahun Ini Ngomongnya Januari Tapi Kayaknya Itu mungkin Di Jepang Dulu Untuk Nyampe Kesini Kita Belum Tahu Estimasi Dapatnya Kapan Ya Semoga Sih Kita Masih Kebagian Banyak Karena Itu Kambarnya Cuman Limited 3000 Piece 3000 Bantu Kayaknya Bukan Asia Aja Tapi Seluruh Dunia Semoga Kebagian Sih Karena King Seiko Ini Di Jamannya Termasuk Iconic Juga Sih Kayak Gitu Semoga Sih Kebagian Stay Tune Buat Kalian Siapin Peluru Kalau Emang Bener Bener Nungguin Just In Case Kalau Kita Dapatnya Gak Banyak Misalkan Kita Dapat Juga Beruntung Dapat Tapi Stoknya Gak Banyak Mungkin Kalian Bisa Langsung Tembakin Pelurunya Abisin Di King Seiko Kalau Udah Nunggu Tiap Buka Jamtangan Dotcom Siapin Pelurunya Langsung Sikat Dan Gue Gak Berani Jamin Harganya Akan Di Range Berapa Gue Gak Bisa Pastiin Yang Jelas Kalau Gue Bilang Murah Kayaknya Gak Mungkin Di Mid Range Kayaknya Gak Mungkin Ya Siapin Aja Karena King Seiko Ini Kayaknya Udah Bisa Apalagi Biasanya Kalau Historical Ratio Gitu Was Was Juga Mau Dibilang Murah Enggak Dibilang Terlalu Mahal Juga Mungkin Di Tengah Tengah Tapi Range Yang Berapa Gue Belum Berani Bilang Apalagi Ini Limited Edition Dan Dia 140 Tahun Anniversary Oke Mau Tebak Tebakkan Kira Kira Dapat Di Harga Berapa 50 Mungkin 50 40 Mungkin Di Sekitaran Itu Ya Mungkin Atau Mungkin Bisa Lebih Ya Karena Ini Biasanya Limited Anniversary Dan Modelnya Historical Banget Pupes Di harapan Kayaknya Ngarep Murah Banget Oke Tapi Yang jelas Siapin Aja Si pelurunya Kalau Emang Bener Bener Pengen Stay Tuned Semoga Kalian Kebahagian Dan Semoga Aja Ternyata Harga Yang Muncul Di Kita Tidak Terlalu Mahal Yuk Ke Pertanyaan Selanjutnya Sebenarnya Strap letter Itu Boleh Kena Air Enggak Enggak Gue Langsung Jawab Aja Enggak Karena letter Itu Mau Gimana Gimana Tetap Ada Pori Porinya Walaupun Dia Udah Di Apa Ya Proses Penyamakannya Udah Bagus Udah Dipainting Segala Macem Dicoating Segala Macem Basically Enggak Ya Karena Airnya Itu Kalau Ngeresep Di Pori Pori Nah Itu Yang Biasanya Kalau Kalian Ngeluhin Misalkan Eh Gue Kalau Kulit Males Karena Biasanya Jadi Sering Patah Sering Rusak Nah Satu Lagi Itu Jenis Kualitas Kulitnya Juga Kedua Kalaupun Kulitnya Bagus Seandainya Accidentally Kecipratan Air Atau Kehujanan Itu Juga Sebetulnya Jemurnya Juga Enggak Boleh Disinar Matahari Karena Dia Kayak Langsung Kering Jadi Harus Kena Apa Ya Suhu Udara Aja Ya Suhu Ruang Sampai Dia Kering Nah Setelah Kering Nah Itu Kalian Harus Olesin Lagi Sama Letter Cleaner Harus Dicoating Lagi Jadi Biar Tetap Lembut Tetap Terawat Dan Nggak Bau Nah Jadi Basically Kalau Kena Air Boleh Atau Nggak Nggak Boleh Cuman Memang Ada Beberapa Contohnya Kayak Strap Spinnaker Itu Ada Tulisannya Water Resist Nah Dia Emang Ada Lapisan Untuk Water Resist Tapi Itu Tetap Bukan Berarti Water Resist Selamanya Ya Nggak Dalam Batas Tertentu Mungkin Lapisannya Karena Seiring Pemakaian Segala Macem Mungkin Itu Akan Terkikis Juga Kayak Gitu Jadi Itu Sebetulnya Digunakannya Buat Accidentally Aja Gitu Jadi Buat Khusus Yang Strap Letter Tapi Ada Tulisan Water Resistant Itu Hanya Untuk Khusus Accidentally Jadi Kalau Misalnya Kena Air Dia Nggak Langsung Meresap Kori Kulitnya Kayak Gitu Jadi Kalau Mau Ngeringin Juga Cukup Di Suhu Ruangan Di Dalam Ruangan Aja At least Pastikan Ruangannya Juga Kering Jangan Sampai Lembab Juga Ya Karena Biasanya Kalau Yang Ngeluhin Bau Atau Segala Macem Mungkin Karena Ada Bakteri Segala Macem Yang Ada Di Apa Ya Lembab Kan Kalau Kita Kena Air Hujan Atau Segala Macem Kita Kena Debu Udara Yang Lain Itu Yang Biasanya Menyebabkan Bau Campur Keringat Juga Kayak Gitu Oke Next Lagi Di GMW B5000 Apa Gak Perlu Ganti Baterai Lagian Juga Bisa Blue Dujuk Ganti GMW B5000 Itu Salah Satu True DNA Desainnya GMW B5000 Itu Enggak Karena Dia Udah Tough Solar Jadi Dia Baterainya Sebetulnya Sifatnya Lebih Kapasitor Jadi Kapasitor Jadi Selama Kalian Punya Lampu Meja LED Kalian Taruh Aja Di Meja Terus Lampu LED Itu Kasih Jarak Sekitar 10 Sampai 15 Centi Itu Juga Udah Bisa Nge Charge Jadi Ganti Baterai Sih Enggak Mungkin Someday Kalau Memang Kapasitor Mungkin Udah Lemah Udah Enggak Mau Nge Isi Daya Lagi Nah Itu Perlu Pergantian Tapi Sebetulnya Bukan Berarti Setahun Atau Dua Tahun Enggak Lebih Selama Itu Jam Enggak Sering Kehabisan Energi Dia Enggak Masalah Dan Bisa Bluetooth Jadi Kalau Kalian Mau Setting Setting Males Pencet Setting Dengan Cara Yang Klasik Atau Cara Old School Tinggal Dikonekin Aja Sama HP Kalian Tapi Download Aplikasinya G-Shock Connected Nya Dulu Abis Kalian Koneksi Ke Bluetooth Nanti Itu Waktunya Udah Menyesuaikan Di Waktu HP Kalian Itu Juga Mempermudah Kalau Misalnya Kalian Pergi Keluar Negeri Atau Kemana Waktu HP Kan Biasanya Berubah Buat Nyocokin Tinggal Dikoneksi In Aja Dikonekted Aja Udah Selesai Kayak Itu Jadi Kemudahannya Disitu Oke Pertanyaan Selanjutnya Bang Tio Cara Mengetahui Tanggal Jam Di Jam Otomatik Kita Udah Tepat Di Bulan Yang Benar Gimana Buat Jam Automatik Enggak Lo gak akan Pernah Tau Karena Automatik Itu Kan Sebetulnya Konstruksi Jam Mechanical Sebelum Jamannya Ada Teknologi Yang Macem Jadi Kalau Ini Automatik Pertanyaannya Itu Kita Emang Harus Setting Manual Karena Untuk Tanggal Mulai Tanggal 1 Sampai 31 Itu Dia Akan Berjalan Terus Walaupun Di Februarinya Itu Tanggal 29 Atau 28 Dia Akan Terus Manju Sampai Tanggal 31 Jadi Kalian Harus Setting Manual Kecuali Ini Kalau Misalkan Kalian Punya Misalkan Yang Perpetual Yang Perpetual Biasanya Untuk Disetting Biasanya Ada Beberapa Settingan Kalau Di Perpetual Contohnya Misalkan Seiko Premier Yang SNP Series Nah Itu Dia Punya Indikator Lab Year Misalkan Plus 1 Plus 3 Nah Disitu Kalian Bisa Cari Di Keterangan Di Buko Manual Atau Mungkin Kalian Bisa Browsing Misalkan Tahun 2021 2021 Ini Masuk Lab Year Berapa Nah Selama Itu Sudah Tersetting Setting Bulan Tanggal Week Semuanya Itu Pasti Akan Sudah Otomatis Tersetting Selama Sepanjang Tahun Itu Kayak Gitu Tapi Kalau Otomatik Kita Nggak Akan Pernah Tahu Gue Punya Otomatik Tiap Bulan Selalu Setting Kayak Oke Yang Selanjutnya Nih Bang Coba Bahas Tentang Q&Q Jam Kesayangan Sama Dia Juga Punya G-Shock Pengen Tahu Lebih Luas Tentang Q&Q Q&Q Itu Sebetulnya Mungkin Kalau Gue Bilang Hampir Sama Sekelah Sama Casio General Atau Mungkin Kalau Seri Paling Bawahnya Seiko Itu Lorus Kalian Pernah Tahu Lorus Nah Jadi Mungkin Katanya Murah Simple Tapi Itu Sebetulnya Kalau Gue Bilang Durability Cukup Oke Kalau Seandainya Lorus Kalau Casio General Terus Abis Itu Lorus Itu Dari Seiko Nah Kalau Q&Q Ini By Citizen Kalian Kalau Udah Tahu Citizen Dia Juga Udah Bikin Movement Buat Semua Jam Jam Yang Belum Bikin Movement Sendiri Which Is Miota Jadi Untuk Quality Nya Mungkin Nggak Bisa Dibandingin Head-on Sama G-Shock Karena Emang Bukan Lawannya Tapi Kalau Untuk Quality Oke Karena Temen Gue Sama Gue Sendiri Dulu Juga Punya Q&Q Itu Emang Kuat Sih Sebenarnya Ya Hancurnya Bukan Karena Hancur Mati Di Mesin Ya Mungkin Karena Part Strap Dan Dan Gue Beli Model Yang Memang Nyari Replacement Sudah Susah Tapi Hidup 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 Cuman Ya Gitu Lah Udah K.O Model Oke Gitu Tapi Untuk Quality Oke Oke Yang Selanjutnya Mulai Sejak Kapan Barang-barang K.W. Itu Tersebar Luas Di Pasaran Mungkin Kalau K.W. Jawab Ini Gue Mungkin Nggak Bisa Sebutin Tahun Pastinya Ya Sebetulnya Mungkin Kalau Estimasi Dari Tahun 2010 Mungkin Di Tahun Itu Ya Pokoknya Sekitaran Mungkin Bisa Lebih Di Bawahnya Atau Di Atas Dikit 2011 Itu Udah Banyak Tapi Memang Nggak Semarak Sekarang Karena Dulu Kalaupun Ada Yang Palsu Yang Bagusnya Aja Juga Udah Apa Ya Itu Susah Banget Gitu Loh Buat Nyari Yang Clown Ya Tapi Mungkin Tergantung Si Jamnya Apa Dulu Kalau Misalkan Jamnya Yang Kayak Palsunya Casio Something Di Tahun Itu Emang Belum Ada Yang Benar Bagus Tapi Kalau Untuk Jam Jam Mewah Mungkin Udah Ada Sebelum Itu Ya Tapi Itu Pun Juga Nggak Semua Belum Bebas Hanya Tempat Tertentu Anja Biasanya Jual Tapi Mungkin Dari Situ Udah Udah Ada Sekitar Tahun Itu Cuman Belum Terlalu Banyak Nah Kesini Sininya Udah Makin Banyak Dan Makin Bagus Walaupun Tetep Aja Ada Bedanya Ya Namanya Palsu Tetep Aja Palsu Kayak Gitu Jadi Mending Beli Barang Yang Murah Tapi Or Nah Itu Gue Nggak Saranin Kecuali Kalian Memang Buat Edukasi Konten Edukasi Biar Tahu Asli Palsunya Apa Buat Kasih Tahu Temen Temen Biar Nggak Kejeblos Barang Palsu Nah Itu Boleh Tapi Kalau Untuk Dipakai No Kalaupun Pengen Yang Mirip Karena Yang Aslinya Terlalu Mahal Atau Mungkin Termasuk Jam Mewah Kalian Gue Saranin Mending Beli Homage Jadi Brand Lain Tapi Yang Model Mirip Tapi Itu Bukan Barang Palsu Tetep Original Itu Yang Gue Saranin Oke Yang Selanjutnya Nih Bisa Jelasin Nggak Kenapa Kalau Saya Lihat Jam Otomatik Jadi Auto Kepo Nih Sama Jam Mungkin Apa Ya Karena Itu Gue Juga Ngalamin Sih Gue Tau Jam Pertama Kali Waktu Gue Masih Bocah Itu Ya Di Era Jam Quartz Lagi Menguasai Pasar Pada Saat Itu Jadi Gue Nggak Tau Jam Otomatik Itu Apa Setelah Gue Sudah Mulai Suka Sama Jam Dan Pada Saat Itu Gue Nggak Ngerti Namanya Movement Itu Apa Gue Cuman Tau Jam Itu Bentuk Gue Suka Harganya Cocok Yaudah Terus Begitu Gue Nyemplung Di Forum Mereka Ada Yang Ngomong Harga Segitu Murah Untuk Otomatik Apaan Otomatik Akhirnya Ya Gue Kepo Juga Ternyata Setelah Gue Cek Gue Sempat On Hands Ternyata Jarum Sweep Itu Asik Banget Buat Dinikmatin Ya Walaupun Setelah Gue Pelajarin Movement Karakteristik Movement Otomatik Itu Ternyata Lebih Apa ya Sedikit Rumit Karena Dia Per day Selalu Ada plus minus Dibanding Jam Quartz Nah Itu Kenapa Dulu Gue jadi Tau Kenapa Quartz Sempet Merajai Sempet Apa ya Pernah Bikin Era Otomatik Itu Hampir Punah Terus Sekarang Lahir Kembali Kayak Gitu Gue jadi Tau History Story Tapi Tetap Otomatik Itu Kelebihannya Timeless Setelah Gue Kepoin Dia Timeless Walaupun Per day Selalu Ada Plus Minus Tapi Dia Timeless Gue Gak Bingung Ini Jam Baterainya Abis Kapan Or Something Gue Gak Perlu Pusing Dan Gue Selalu Nikmatin Jarum Sweepnya Sih Kayak Gitu Dan Walaupun Gue Udah Sering Dan Banyak Nemuin Jam Otomatik Sampai Detik Ini Gue Masih Kepo Terus Karena Movement Macem Ada Yang Kaliber 80 Ada Yang COSC Ada Yang Spring Drive Hybrid Blablabla Banyak Ada Yang High Beat Banyak 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 Jadi Gue Sampai Saat Ini Masih Kepo Terus Apalagi Sekarang Tahun Ini Banyak Yang Model Lama Yang Facelift Ya Benar Facelift Dengan Movement Yang Lebih Bagus Kayak Gitu Biasanya Tapi Tetap Ya Kalau Dulunya Otomatik Ya Dia Bikinnya Sekarang Tetap Otomatik Juga Facelift Lebih Keren Movement Lebih Pake Otomatik Tapi Lebih Yang Apa Ya Mungkin Beat Per Second Atau Beat Per Hour Lebih Tinggi Langgi Lebih Canggi Kayak Gitu Kalau Udah Muncul Facelift Apa Yang Barang Barang Lama Ini Bakal Jadi Rare Pastinya Dan Itu Biasanya Tergantung Kalau Seandainya Facelift Cukup Memuaskan Ya Orang Mungkin Memilih Facelift Tapi Gak Juga Karena Jam Itu Kadang Di Kalangan Penghobi Juga Apa Ya Kadang Orang Lebih Memilih Yang Punya Historical Kayak Gitu Banyak Contohnya Seiko Mereka Udah Bikin Facelift Tapi Tetap Yang Lama Masih Jadi Buruan Kolektor Alasannya Ya Originalnya Di Tahun Sekian Ini Desain Originalnya Mesin Ini Sekarang Udah Gak Ada Lagi Macem Macem Sentimental Reason Kebanyakan Tapi Itu Gak Salah Jadi Tetap Jadi Rare Dan Biasanya Jadi Mahal Kayak Gitu Karena Udah Gak Ada Lagi Nah Itu Segera Cek Jamtangan .com Kalau Mungkin Terselip Terselip Gitu Barang Barang Lama Mungkin Cakep Juga Buat Di Koleksi Siapa Tahu Next Itu Jadi Barang Rare Dan Banyak Penggemarnya Waktu Kalian Punya Kondisinya Masih Mulus Terus Kalian Ah Gue Mau Jual Ah Dan Kebetulan Itu Udah Jadi Mahal Ya Lumayan Kalau Mau Jual Kayak Gitu Oke Yuk Yang Selanjutnya Jamtangan Buat Olahraga Sportwatch Cocok Buat Hiking Dengan Show Extreme Dipakai Harian Juga Masih Oke Dan Yang Pasti Water Resist Harga Sekitar 6 Juta Di Bawah Mungkin Kalau Gue Ada Pertanyaan Kayak Gini Gini Sih Pikiran Gue Biasanya Tertuju Pada Satu Brand Casio Tapi Dari Family G-Shock Dan Kedua Protrek Ya Kalau Gue Bilang Mungkin Protrek Ya Karena Protrek Itu Memang Gunanya Memang Buat Adventurer Dan Hiking Jadi Dia Di Kondisinya Udah Di Peruntukkan Untuk Kondisi Udara Dingin Ya Di Atas Gunung Dan Range Nya Juga Masih Banyak Yang 3 juta 4 juta 5 juta Masih Ada Dan Dia Udah Memiliki Fitur Kompas Altimeter Sama Barometer Nah Itu Yang Protrek Cuman Untuk Sekarang G-Shock Juga Udah Ngeluarin Dengan Harga Yang G-Beda Jauh Dengan Fitur Triple Sensor Tersebut Ya Contohnya Kayak Rangeman GW9400 Dan Nah Itu Salah Satu Yang Best Selling Juga Rangeman Dipake Harian Keren Dipake Casual Keren Naik Motor Keren Temen Gue Banyak Yang Pake Itu Warna Apapun Pake Mau Pake Kondangan Pake Ngantur Pake Pokoknya Daily Beater Keren Keren Aja Dan Protrek Nya Keren Juga Karena Sebetulnya Kalau Kalian Memutuskan Udah Punya Casio G-Shock Or Protrek Itu Itu Dari Yang Umum Kayak Gitu Jadi Cocok Cocok Aja Dipake Kapan Pun Gitu Oke Ternyata Tadi Casio Protrek Penutup Konten Kita Kali Ini Protrek Sama G-Shock Ya Next time Kita Akan Pilih Lagi Pertanyaan Pertanyaan Dari Kalian Dan Mungkin Akan Gue Jawab Bisa Mungkin Di Konten Seperti Ini Lagi Mungkin Atau Di Lagi Kesempatan Apapun Mungkin Di Live IG Or Something Nah Bisa Yang Pasti Tunggu Aja Pertanyaan Kalian Pasti Akan Gue Jawab Satu Per Satu Gitu Oke Untuk Ini Mungkin Sekian Dulu Thank You Banget Ya Buat Kalian Yang Udah Kasih Pertanyaan Gue Sungguh Tersanjung Banget Gue Suka Pertanyaan Dari Kalian Walaupun Keliatanya Pertanyaan Kalian Atau Komen Kalian Nyalanya Nyalanya Sibut I Love It Bener Terus Makasih Kalian Buat Yang Udah Nanya Nanya Dan Buat Yang Masih Mau Nanya Lagi Seperti Yang Gue Bilang Tulis Aja Di Comment Next Time Pasti Akan Gue Pilih Dan Kita Adain Apa Kalian Gak Ketinggalan Berita Jadi Jangan Lupa Subscribe Like Comment Apa Aja Nyalain Lonceng Jadi Biar Tetap Dapat Update Dari Konten Terbaru Kita Terus Oke Sekian Dulu Sampai Disini See you On The Next Video Thank you Bye